Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini pembahasan kita masih tetap pada AdWab AdWab bagian yang kedua Dalam pembahasan AdWab bagian 2 ini Yang akan kita bahas adalah Contraction with Comparison Susunan kalimat dengan menggunakan perbandingan When the same word ketika kata kerja yang sama Is required in both clauses Diperlukan dalam kedua klausa We normally use an auxiliary Kita biasanya menggunakan kata kerja bantu For the second word untuk kata kerja kedua Dalam pembahasan ini Yang pertama With the positive form Dengan bentuk kalimat positif Seperti We use as blah 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 as With an affirmative verb Kita menggunakan as titik titik as Dengan kata kerja affirmative And as blah 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 as Atau so blah 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 as With a negative verb Yaitu as titik titik as Atau so titik titik as Dengan kata kerja negative Seperti apa penggunaan susunan kalimat Dengan menggunakan perbandingan Dalam bentuk positif Perhatikan contoh di bawah ini He works as slowly as he died Dia bekerja sepelan yang dia berani Maksudnya adalah Dia bekerja selambat keberanianya Kalimat ini adalah kalimat dalam bentuk positif Lalu bagaimana dalam bentuk kalimat negatifnya Coba perhatikan kalimat di bawah ini He doesn't snore as loudly as you do Dia tidak mendengkur sekeras anda Dalam contoh ini ada bentuk negatif yaitu doesn't Kemudian diikuti dengan as loudly as Dan kata kerja keduanya dikati dengan auxiliary yaitu do Kalimat ini bisa juga diungkapkan dengan menggunakan So loudly as Seperti contoh berikut ini Coba perhatikan He doesn't snore as loudly as you do Dia tidak mendengkur sekeras anda Arti dari kalimat ini Masih sama dengan kalimat yang sebelumnya Yaitu He doesn't snore as loudly as you do Susunan seperti ini Bisa juga diungkapkan Tanpa menggunakan auxiliary Untuk menggantikan kata kerja keduanya Akan tetapi Langsung menggunakan kata kerja yang diperlukan Perhatikan contoh berikut ini It didn't take so long as I expected Tidak memakan waktu selama yang saya harapkan Artinya Sama dengan kalimat It didn't take as long as I expected Berikutnya Susunan kalimat dengan menggunakan kata-kata perbandingan Yang kedua Bisa menggunakan With the comparative form Yaitu dengan bentuk perbandingan Dalam bentuk seperti ini We use then Kita menggunakan kata-kata then Perhatikan contoh berikut ini He eats more quickly than I do Dia makan lebih cepat dariku Kalimat ini bisa juga diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut He eats more quickly than me Dia makan lebih cepat dariku Keduanya memiliki arti yang sama Berikutnya Susunan kalimat dengan menggunakan kata-kata perbandingan Yang ketiga bisa menggunakan With the superlative Dengan bentuk superlative It is possible to use of plus non Ini bisa menggunakan kata of ditambah non Kata benda Perhatikan contoh berikut ini We went the fathers of the explorers Dia pergi yang paling jauh dari penjajahan But this contraction Namun konstruksi ini Atau susunan kalimat ini Is not very common Tidak terlalu umum And such as a sentence would normally Dan kalimat seperti itu biasanya Be expressed by a comparative Dinyatakan atau diungkapkan dengan perbandingan As sound above Seperti yang di atas Seperti yang ditunjukkan di atas tadi Form and use Form and use Yaitu bentuk dan penggunaan adverb Telah dijelaskan panjang lebar Berikutnya kita akan membahas tentang Position Posisinya Yaitu letak adverb Dimana saja letak adverb itu Pembahasan berikut adalah Di antaranya adverb of manner Adverb of manner Come after the word Adverb of manner Kata keterangan cara ini muncul Setelah kata kerja Seperti contoh ini She danced it beautifully Ia menari dengan indah Or atau After the object when there is one Atau setelah obyek bila ada Seperti contoh berikut ini He gave her the money reluctantly Dia memberinya uang dengan enggan They speak english well Mereka berbicara bahasa inggris dengan baik Do not put a network between work and object Dan jangan meletakkan adverb Kata keterangan Di antara kata kerja dan obyek Berikutnya pembahasan kedua When we have verb plus preposition plus obyek Jika kita mempunyai atau menggunakan kata kerja Ditambah preposisi atau kata depan Ditambah obyek atau sasaran The adverb can be either Adverb Kata keterangannya Bisa berada Before the preposition or after the obyek Sebelum preposisi Kata depan Atau setelah obyek Perhatikan contoh berikut ini He looked at me suspiciously Dia menatapku dengan curiga Kalimat ini bisa diungkapkan dengan kalimat seperti berikut ini He looked suspiciously at me Dia menatapku dengan curiga Namun jika obyeknya berisi sejumlah kata We put the adverb before the preposition Kita letakkan kata keterangannya sebelum kata depan Seperti contoh berikut ini He looked suspiciously at everyone who got off the plane Dia memandang curiga pada semua orang yang turun dari pesawat Pembahasan berikutnya Pembahasan berikutnya Yang ketiga Similar with verb plus obyek Yaitu penggunaannya Begitu juga dengan kalimat Verb ditambah obyek Sentences the length of the obyek Jadi Obyek yang panjang Effect The position of the adverb Akan mempengaruhi posisi kata keterangan If the obyek is short Jika obyeknya pendek We have verb plus obyek plus adverb Kita menggunakan Kata kerja Ditambah obyek Ditambah kata keterangan As sound in B above Seperti pada Bagian B yang di atas tadi Sebelum Pembahasan ini Seperti yang ditunjukkan di atas But If the obyek is long Akan tetapi Kalau obyeknya panjang We usually put the adverb Before the verb Biasanya kita meletakkan Adverb sebelum Wab Kata kerja Coba perhatikan Contoh di bawah ini She carefully picked up All the bits of broken glass Dia dengan hati-hati Mengambil semua pecahan kaca Karena Obyeknya panjang Seperti itu Yaitu obyeknya All the bits of broken glass Maka kita meletakkan adverbnya Yaitu Carefully Sebelum verb Kata kerjanya Yaitu Pick it up Sehingga Kalimanya menjadi She carefully picked up All the bits of broken glass Dia dengan hati-hati Mengambil semua Pecahan kaca Kemudian Perhatikan contoh berikutnya He angrily Denit that He had stolen The document Dia dengan marah Menyangkal bahwa Dia telah mencuri Dokumen tersebut Obyeknya panjang Yaitu He had stolen The document Maka kita meletakkan adverbnya Yaitu Angrily Sebelum verb Kata kerja Yaitu Denit Sehingga kalimatnya Menjadi He angrily Denit that He has stolen The document Dia dengan marah Menyangkal bahwa Dia telah mencuri Dokumen tersebut Dan seterusnya Pembahasan berikutnya Pembahasan yang ketiga Yaitu Tentang Adverb of bliss Adverb of bliss Kata keterangan tempat Seperti apa Kata keterangan tempat itu Di antaranya Yang kita bahas adalah Seperti Away Jauh Everywhere Di mana-mana Here Di sini Now here Di mana saja Somewhere Di satu tempat There Di sana Extra Dan lain-lain Penjelasan Adverb of bliss Ini Yang Di antara Contoh-contohnya Adalah Anywhere Dan lain-lain Penjelasannya Bisa diperhatikan Di bawah ini Pembahasan pertama If There is No object Jika tidak ada Object dalam kalimat tersebut This adverb Are usually Pleased After the verb Kata keterangan Ini Biasanya ditempatkan Setelah kata kerja Coba Perhatikan contoh-contoh Di bawah ini She went away Dia pergi Dalam kalimat ini Tidak terlihat obyeknya Langsung terlihat Kata keterangan tempatnya Adverbnya Yaitu Away Contoh berikutnya He lives abroad Dia tinggal di luar negeri Dalam kalimat ini Juga tidak terlihat Obyeknya Langsung terlihat Kata keterangan tempatnya Adverbnya Yaitu abroad Contoh berikutnya Bill Is Upstairs Bill Ada di atas Dalam kalimat ini Juga Tidak terlihat Obyeknya Langsung terlihat Kata keterangan tempatnya Adverbnya Yaitu Upstairs Pembahasan kedua Somewhere Di suatu tempat Anywhere Dimana saja Follow the same basic rule As Sam And Any Mengikuti aturan Dasar Yang sama Seperti Sam Dan Any Perhatikan contoh Berikut ini I've seen That man Somewhere Saya pernah melihat Pria itu Di satu tempat Can you see My guy Anywhere Bisakah kamu Melihat kunci saya Dimana saja Maksudnya Dari pertanyaan ini Adalah Bisakah kamu Mencarikan kunciku Dimanapun Dia berada Lalu Dijawab dengan No I can't See it Anywhere Tidak Aku tidak bisa Melihatnya Dimanapun Maksudnya Tidak Aku tidak bisa Menemukannya Dimanapun Contoh berikutnya Are you going anywhere Apakah kamu Pergi kemana saja Maksudnya adalah Apakah kamu Pergi kemana-mana Ordinary question Seperti ini adalah Peranyaan Biasa Maksudnya Tempat yang Dituju Itu belum Diketahui Tetapi Kalau pertanyaan Menggunakan Some Seperti berikut Are you going somewhere Apakah kamu Pergi ke suatu tempat Pertanyaan Seperti ini Adalah pertanyaan Untuk menanyakan Sesuatu yang Di dalam benaknya Dia sudah Tahu Dimana saja Dia pergi Pembahasan berikutnya Here Disini There Disana Can be followed By Be Come Or Go Plus Non Subject Bisa Diikuti oleh Be Atau Come Atau Go Plus Subject Kata Benda Perhatikan contoh berikut ini Here is Tom Ini Tom There is An Itu An Here comes The train Ini dia Keretanya There goes Our bus Ini dia Bus kami Here and there Use As above As above Here disini Dan there disana Yang digunakan Seperti di atas Yaitu diletakkan Sebelum kata kerja Carry more stress Membawa lebih banyak tekanan Maksudnya kalimannya Lebih menekan isinya Than here Or there Please After the verb Daripada Here Atau there Yang diletakkan Setelah kata kerja There is also usually a different in meaning Biasanya juga terdapat perbedaan makna Seperti halnya kalimat berikut ini Tom is here Tom ada disini Min Kalimat ini artinya He is in this room Dia ada di ruang ini Or He is in this building Atau Artinya Dia ada di gedung ini Or He is in this town Atau Artinya Dia ada di kota ini Extra Dan seterusnya But He is Tom in Please That he has Just a period Tetapi Disini Tom menyeratkan Bahwa dia baru saja muncul All that we have Just found him Atau Kita baru saja menemukannya Coba perhatikan Kata-kata Here Yang diletakkan Setelah kata-kata kerja Pada contoh berikut ini Tom comes here Tom datang kesini Min Ini artinya That this Is He has Sudah menjadi kebiasaannya To come to this place Untuk datang ke tempat ini But Akan tetapi Kalimat Here come Tom In place That He is just arriving Menyeratkan bahwa Dia baru saja tiba If the subject Is A personal pronoun Jika subjeknya adalah Personal pronoun Kata ganti orang It precedes The verb In the usual Why Bila subjeknya Berupa Personal pronoun Maka Ia mendahului Kata kerja Seperti biasa Perhatikan contoh Di bawah ini There he is Itu dia Here I am Saya disini Here it comes Ini dia But Some and Something Follow the verb Tetapi Kata-kata Some Dan kata-kata Something Mengikuti Kata kerjanya Perhatikan contoh Berikut ini There is Someone Who can Help you Ada seseorang Yang Dapat Membantu Kamu Pembahasan berikutnya Adalah Pada yang keempat Adverb of time Dalam pembahasan Adverb of time Ini Yang pertama Akan kita bahas Kata-kata Seperti After Setelah itu Eventually Akhirnya Lately Akhir-akhir ini Now Sekarang Recently Baru-baru ini Soon Segera Then Kemudian Today Hari ini Tomorrow Besok Extra Dan Seterusnya And At the Prices Of time Perasa Keterangan Waktu Seperti At one Sekaligus Science Then Sejak itu Till Sampai Extra Dan Seterusnya They are usually Pleased Ini biasanya Ditempatkan At the Very Beginning Di awal Or at the Very End Of the Clause Atau Di akhir Clause For example Contohnya In front of Position Yaitu Di depan Posisi Di depan Tempat Or End Position Atau Posisi Di akhir And Position Is Usual With Imperative And Price With Deal Posisi Akhir Biasanya Dengan Kalimat Perintah Atau Perasa Dengan Menggunakan Kata Deal Perhatikan Contoh Contoh Berikut Ini Eventually He Come Akhirnya Dia Datang Pada Kalimat Ini Ada Kata Kata Eventually Kata Ini Adalah Salah Satu Ad Of Time Atau He Came Eventually Dia Akhirnya Datang Pada Kalimat Ini Ada Kata Kata Eventually Kata Ini Adalah Salah Satu Ad Of Time Then We Went Home Lalu Kami Pulang Pada Kalimat Ini Ada Kata Kata Then Kata Kata Ini Adalah Salah Ad Of Time Atau We Went Home Then Lalu Kami Pulang Pada Kalimat Ini Ada Kata Kata Then Kata Ini Salah Satu Ad Of Time Write Today Menulis Hari Ini Pada Kalimat Ini Adalah Kata Kata Today Ada Kata Kata Today Kata Ini Adalah Salah Satu Kata Ad Work Of Time I'll Wait Till Tomorrow Aku Akan Menunggu Sampai Besok Pada Kalimat Ini Ada Kata Kata Till Kata Ini Adalah Salah Satu Ad Work Of Time Berikutnya Pembahasan Ad Work Of Time Yang Kedua Membahas Tentang Kata Kata Before Sebelum Early Lebih Awal Immediately Segera And Light Come Dan Terlambat Muncul At The End Of The Klaus Di Akhir Klausa Perhatikan Contoh Berikut ini He Came Light Dia Datang Terlambat I'll Go Immediately Saya Saya Akan Segera Pergi But Before And Immediately Namun Kata Kata Before Dan Kata Kata Immediately Use As Conjunction Digunakan Sebagai Kata Sambung A Please At The Beginning Of The Klaus Ditempatkan Di Awal Klausa Perhatikan Contoh Berikut ini Immediately The Rain Stop Will Set Out Segera Hujan Berhenti Kami Akan Berangkat Berikutnya Pembahasan Adverb Of Time Yang Ketiga Pembahasan Tentang Kata-kata Science And Evocion Science Sejak And Evocion Sejak Itu I Use With Provoc Tenses Digunakan Dengan Bentuk Provoc Tenses Kata Yang Sempurna Science Can Come After The Auxiliary Science Bisa Muncul Setelah Posisi Auxiliary Or In End Position After Negative Or Interrogative Verb Atau Di Akhir Setelah Kata Kerja Negatif Atau Interrogative Sementara Itu Kata-kata Evocion Yang Berfungsi Sebagai Adverb In End Position Di Posisi Akhir Letaknya Price And Close With Science And Evocion Perasa Dan Clause Dengan Menggunakan Kata-kata Science Dan Evocion Are Usually In End Position Biasanya Di Posisi Akhir Letaknya Now From Position Is Possible Meskipun Diletakkan Di Depan Juga Bisa Coba Perhatikan Contoh Di Bawah Ini He's Been In Bed Science His Excedent Dia Terbaring Di Tempat Tidur Sejak Kecelakaan Atau He's Been In Bed Saying He Broke His Leg Dia Terbaring Di Tempat Tidur Sejak Kakinya Patah Pembahasan Berikutnya Adverb Of Frequency Dalam Pembahasan Adverb Of Frequency Ini Yang Akan Kita Bahas Di Antaranya Adalah Always Selalu Continually Terus Menerus Frequently Sering Occasionally Kadang-kadang Often Sering One Sekali Twitch Dua Kali Periodically Berkala Repeatedly Berulang Kali Sometime Kadang-kadang Usually Biasanya Extra Dan seterusnya Selain itu Di antara Adverb Of Frequency Yang Kita Bahas Adalah Ever Pernah Hardly Ever Hampir Tidak Pernah Never Tidak Pernah Rarely Jarang Scar Sally Ever Hampir Tidak Pernah Seldom Jarang Adverb In Both Above Group Anomaly Pleased Kata Keterangan Di Kedua Kelompok Di Atas Ditempatkan Pertama After The Simple Tenses Of To Be Setelah To Be Simple Tenses Perhatikan Contoh Berikut Ini He Is Always In Time For Meal Dia Selalu Tepat Waktu Untuk Makan Adverb Of Frequensinya Yaitu Always Diletakkan Setelah To Be Yaitu Is Berikutnya Before The Simple Tenses Of All Other Work Sebelum Simple Tenses Dari Semua Kata Kerja Lainnya Perhatikan Contoh Di Bawah Ini They Sometimes Stay Up All Night Mereka Terkadang Begadang Sepanjang Malam Adverb Of Frequensinya Yaitu Sometime Diletakkan Sebelum Simple Tenses Yaitu Kata-kata Stay Up Berikutnya With Component Tenses Adverb Of Frequensi Bisa Dibentuk Dengan Kata Majumuk They They Pleased After The First Auxiliary Kata-kata Majumuk Ini Diletakkan Setelah Auxiliary Yang Pertama Or Atau With Interrogative Verb After Auxiliary Plus Subject Dengan Kata Kerja Interrogative Setelah Kata Bantu Ditambah Subject Perhatikan Contoh Berikut Ini He Can Never Understand Dia Tidak Pernah Bisa Mengerti Kalimat Ini Terdiri Dari Kata-kata Majumuk Yang Diletakkan Setelah Kata Bantu Yang Pertama Yaitu Can You Have Often Been To Not To Do That Kamu Sering Memberitahu Untuk Tidak Melakukan Itu Kalimat Ini Terdiri Dari Kata-kata Majumuk Yang Diletakkan Setelah Kata Bantu Yang Pertama Yaitu Have Have You Ever Riding A Camel Pernahkah Anda Menunggang Unta Dalam Kalimat Ini Juga Terdapat Kata Majumuk Yang Diletakkan Setelah Auxiliary Yaitu Have Dalam Kalimat Interogatif Yang Kemudian Diikuti Subyek Yaitu You Barangkali Itu Saja Dulu Pembahasan Kita Kali Ini Mudah Mudah Ada Manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukanku Buh Kata Buh 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 Terima kasih.